What's up Skoll fans, welcome back to Time Out Ratingnya luar biasa sih Yo, what's up Skoll fans, geng Dan ternyata prediksi awal gue pas belum playoff mulai bersama Reinhardt Malah bener guys, malah tepat banget gue bilang Kalau Dallas Mavericks akan bertemu dengan Boston Celtics di NBA Finals Dan itu beneran kejadian Memang ya feeling awal tuh biasanya bener sih Dan sorry banget nih guys, gue baru bisa buka kelas Skoll fans lagi As you guys know, satu weekend kemarin ini gue sibuk banget dengan acara Junior NBA Dan juga ngeliput IBL Seperti kalian bisa lihat, ini dia nih Mas Joyo, Mas Chris Bolden, dan juga Graham Willems Kemarin ini sempat datang ke Jakarta untuk melakukan coaching clinic Dan juga appearance bersama Junior NBA Man, Graham Willems sih, he was just having too much fun Orangnya ternyata seru banget dan juga kocak banget sih Gue ada dua video men yang viral kemarin ini gara-gara dia di Instagram So make sure you guys to check out the vlog Kemarin ini dari coaching clinicnya Junior NBA Itu seru banget sih dan juga Ini mungkin adalah kesempatan yang langka banget Untuk anak-anak ini bisa ketemu dengan NBA players Menu di kelas timeout hari ini mungkin akan bahas Lakers sedikit Ada rumornya, nggak Lakers nggak makan guys Karena katanya mereka tertarik dengan Lowry Markkinen Wow, apakah kira-kira ini akan cocok di Lakers dan juga kira-kira akan di-trade dengan siapa ya Nah itu kita akan bahas di kelas timeout hari ini Dan pastinya gue juga wajib membahas tentang Dallas Mavericks dan juga Minnesota Timberloof di game kelima kemarin ini Memang udah agak bahas sih, mungkin udah 4 harian kali ya game-nya lewat Jadi gue nggak akan terlalu detail banget Kalian pasti udah tau juga, gue hanya akan inform kalian aja what's going on, what was happening Tapi yang nggak bahas sih guys Yang nggak bahas sih adalah beritanya Jared Shaw Gila hari ini my phone was blowing up at 8.30 in the morning Gue kaget banget baca teks kalo kabarnya Satria Muda akan melepas Jared Shaw Dan sekarang ini udah resmi Baru aja di-post sama Satria Muda Dan dikasih lagunya Raisa dong Usai disini Oh my God, itu makin kena aja sih sedihnya Tapi kita semua pasti nggak ada yang nyangka Siap lagi Jared Shaw, bin ball, ini Satria Muda in the last 4 games Gue akan breakdown nanti statsnya si Jared Shaw Dan gue, pastinya gue nggak tau lah alasan pastinya kenapa dia dilepas Yang tau hanya Coach Yobel dan juga manajemen ownership dari Satria Muda aja Tapi gue mau kasih sedikit analisis dan juga opini gue Kira-kira kenapa sih kalo si Satria Muda ini pengen ganti Jared Shaw Jadi tunggu aja di kelas hari ini Dan guys, sebelum kita mulai kelas hari ini If you guys love timeout If you guys enjoy watching timeout Please jangan lupa guys untuk support channel ini Dengan mendaftar jadi members Kalian bisa langsung klik aja join di bawah Dengan semakin banyak members Itu akan sangat menolong sekali untuk channel ini Bisa stay di Youtube Dan juga membahas tentang basket yaitu NBA Ataupun juga ideal Ataupun juga kelompok umur So I would really appreciate you guys for the support Dan ini kalo kalian mendaftar jadi member Dan ada di tier 30 ribu Kalian bisa join juga our exclusive discord Dimana disitu kalian bisa ikutan main pick up game Karena kita besok ada pick up game Rabu malam di Bintaro Kita masih kurang 2 orang Jadi kalo kalian pengen ikutan main pick up game Dan juga di feature di channel ini Nah kalian bisa langsung tuh join dan masuk ke discord kita Nantinya pendaftarannya Semua bisa dilakukan di discord So once again big shout out to all my members Thank you so much to all my members Man for always supporting this channel I really appreciate one One each one of you Aduh gila bahasa inggris gue gak coba banget Tapi yang pasti Just wanna say thank you banget Kepada semua yang sudah nonton kelas timet hari ini Really appreciate everybody Jangan lupa untuk nonton secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And yeah Let's have some fun And let's start our class guys Oke kita akan mulai kelas hari Dengan membahas Los Angeles Lakers Hari ini ada rumornya Katanya mereka itu tertarik dengan Pemain ataupun juga forward dari Utah Jazz Yaitu Laurie Markkinen Gak bahas Lakers gak makan guys Semoga ini bisa mengangkat viewsnya sedikit Karena pokoknya tiap kali ada rumornya Lakers Gue akan bahas lah Pokoknya di kelas timeout selama off season ini Laurie Markkinen ini memasuki kontrak terakhirnya Setahu gue next season di Utah Jazz Dan keliatannya Danny Ainge belum siap nih Untuk memberikan dia gaji besar Kabarnya sih dia mau mintanya mungkin sekitar 180 jutaan Dari Utah Jazz untuk 5 tahun Jadi Daripada bayar Laurie mahal-mahal Kayaknya dia akan mencari coba Trade partner Yang mungkin bisa dapetin draft assets Ataupun juga pemain-main muda Untuk Utah Jazz Karena kita juga gak tau sih deadline-nya Utah Jazz Mau jago nih kapan Kita gak tau sama sekali sih Kalau gue baca-baca Sekarang ini Mungkin gajinya Laurie itu bisa match Dengan D'Angelo Russell Tapi Gue yakin dia gak mau lah Kalau tuker sama D'Angelo Russell aja Pastinya mau juga Asset untuk draft picks Ataupun juga role players lainnya Nah setau gue Kayaknya Lakers itu punya Wah tahun 2029 Tahun 2030 Kayaknya itu bisa di-tip sih Nah itu memang cukup lama But I think Laurie could be a really perfect fit sih Untuk si Los Angeles Lakers Karena Of course Dia bisa space to floor Kalau lo main sama LeBron North Bisa space to floor Untuk nembak 3 point And of course He is a great rebounder juga Dia punya size yang bagus Bisa Apparently I would say He's a decent defender juga Ya jadi Kalau Lakers memang beneran Bisa mengambil Laurie Markin In this offseason Why not menurut gue sih Tapi pastinya Jazz Gue yakin in return Mereka akan minta Probably Austin Reeves Ataupun juga Rui Hachimura AR15 sih gue bilang sih Gak mungkin di-trade I don't think Lakers mau mindahin dia Siat tim That's off limits Tapi kalau Rui Gue akan lepas dia In a heartbeat sih I know last season As a story Tengah-tengah dia 39 game Jadi starter Bersama Lakers Dan statsnya oke banget sih Dia 15,4 points per game And of course Shooting 44% Dari 3 point line As a starter Tapi For Laurie Oh man Shit I would give up Rui sih Right away Kalian setuju gak Fans Lakers Kalau Rui Masuk ke trade package Nya Laurie Kalian akan lepas atau enggak Let me know In the comment section below Tapi Menurut gue Rui D-low And draft Assets For Laurie Yes Karena tahun depan LeBron 40 years old bro No maybe this year Next season Kita ngomongin next season LeBron gonna be 40 man Kalau LeBron mau juara Kita tetap tahun Gue ngomong gini ya Kalau LeBron mau juara Tapi Ya man I think Laurie sih Menurut gue Kalau bisa pindah ke Lakers Itu akan sangat membantu banget Si chance-nya mereka Untuk bisa Masuk ke NBA Finals lagi Tapi yang penting AR-15 Van Doe Dan Max Christie Menurut gue Itu jangan Jangan di trade Itu wajib di keep Yang lain Silahkan dipilih Menurut gue Tapi Imagine 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 Kalau starternya Maybe Gabe Vincent AR-15 LeBron Larry Markin Dan juga Anthony Davis Boleh lah ya Starting five-nya Kayak gitu ya Dan off the bench Mungkin ada Max Ada Van Doe Dan juga roleplayers lainnya I think LeBron akan happy sih Dengan itu Tapi LeBron tahun depan Mungkin akan slow down a bit Mungkin baru di playoff lah Gasnya Mungkin dia akan simpen tenaga banyak Di regular season sih Apalagi udah pecah juga kan Rekord scoringnya Jadi dia bisa Cruising lah Buang next season Ya walaupun memang Sebenernya Di final sekali nih ya Boston dan Dallas Itu Kalau gue lihat Dari komposisi timnya Ini tim yang dengan Dua superstar sih Jadi Tim dengan tiga superstar Biasanya don't work Lo bisa lihat lah Dengan Phoenix Suns Dengan tim lainnya Gue gak kepikiran sekarang ini Tapi Sekarang ini kelihatannya Modelnya Modelnya di NBA Yang works adalah Dua superstar Jadi I think Lowry Belum masuk ke level superstar Don't you guys think Jadi Ini kenapa menurut gue Masih bisa fit banget Dengan Los Angeles Lakers Jadi Harus all in sih Harus all in Walaupun memang Selain Lakers Mungkin ada Houston Rockets Ada O.K.C. Thunder Ada New York Knicks Mungkin yang punya Draft assets Lebih bagus Pada Lakers Jadi That will be a good one Kalau memang Lowry bisa pindah sih Karena Lowry sekarang ini Akan skip Olympics kabarnya Dia akan rehab dulu Untuk right shoulder injury-nya Jadi He should be fresh He'll be fresh For the new season In the NBA Jadi kita tunggu lah Nanti update-nya Lowry Markkinen Tapi gue pengen tau sih Lakers fans Do you want Lowry? Let me know In the comment section below And now Kita akan bahas sedikit Tentang game 5 Antara Dallas Mavericks Yang membantai Minnesota Team Roof Di game ke-5 Luka Doncic For the first time Is going to the NBA Finals Ini final pertamanya Setelah Dallas Mengalahkan Minnesota 124-103 Di game ke-5 Kemarin ini Maaf ya guys Gue gak bikin gimmick Karena kayaknya udah basi banget Tapi Memang itu gue mau beli Topeng Serigala sih Di Tokopedia Cuma Kayaknya ngeri ya Topengnya ini Jadi gue Kemarin akhirnya gak jadi Gue gak tau sih Ntar abis final Mau gimmick apa sih You guys gotta let me know In the comments Mau gimmick apa Kalau Either Boston kalah Ataupun Dallas kalah sih Tapi Ini pertama kalinya Dallas Going back to NBA Finals Setelah mereka jadi juara Di tahun 2011 Ini gamenya kayaknya Menurut gue udah over sih In the first quarter sih Kayaknya dagernya tuh Luka yang nembak Hampir dari tengah lapangan sih Habis itu Minnesota udah gak bisa Recover man For the whole game For the whole game Karena Luka itu Ini salah fans Minnesota sih Itu fansnya harus di band sih Masa gak belajar sih Lu harus belajar teman Dari fansnya Oke sih guys Lu tuh Kau udah trash talk Luka Itu bahaya banget sih Gue pun juga kayak ngerasa Oh Luka Kayaknya pengen balik Ke Minnesota Dia pengen game 5 Biar bisa trash talk Ataupun juga bisa Ngeledekin fans Minnesota juga sih Untuk balik sih Jadi Kemarin yang paling padahal sih Di depan Snoop Dogg itu ya Gak ada obat sih Trash talkingnya Gara-gara ada fansnya Minnesota itu Kayak ngeluarin Gesture Crying Baby Ke Luka Habis itu Luka At the end Bila Who's crying now MF Gila Luka Kelas banget sih Ngomong kayak gitu Tapi Blunder Blunder Fans-fans NBA ini Gak boleh ajakin Luka trash talk sih Itu akan blunder banget Untuk tim lo Baru quarter 1 aja Kemain Luka udah Ditembak-tembakin 3 point Main sama dia Ada satu yang Pokoknya Carl Anderson Gak gila sih Carl Andersonnya Duh obok-obok habis Terus gimana sih Luka langsung 20 point In the first quarter And of course Ada satu juga yang dia Step back Di depannya Anthony Edwards Oh my god What a shot man From Luka Sampai Ant-Man pun Di bench Sampai cerita Dia kagum banget sih Sampai step backnya itu Ah iya Luka 20 point Kalau gak salah Di quarter kedua Kyrie itu Mencetak 15 atau 16 point Juga sih Jadi At halftime Udah bubar guys The game was Over already Udah jauh banget Bedanya Kemain Luka Dan Kyrie Masing-masing 36 points Luka akhirnya Terpilih sebagai Irving Magic Johnson Was in Conference Finals MVP Setelah averaging 32,4 point Per game In the series Nasibnya Ant-Man Sama kayak Dibuk Workout After the game Abis itu Diliatin Distir sama Luka And after that Dieliminasi Dih sama Luka Donchich Ya Luka Bikin Ant-Man Dari jadi The future Of NBA Face Lalu juga Anaknya Michael Jordan Eh sekarang malah jadi Anaknya Luka Si Ant-Man Tapi Yang paling ngakak juga adalah After the game Dia lagi sama papanya Celebrate Lagi minum beer Tiba-tiba Birnya diambil Dan Mike Finley Gak boleh bro Belum juara Belum boleh minum beer dulu Tapi itu smooth banget sih Cara ngambilnya Dan ekspresinya Luka You could tell lah It was really funny Maboy just wanna finish his rings Tapi Of course Gue juga happy banget Untuk Kyrie Irving Dia Sekarang ini Bisa membersihkan Namanya Kita tau 2-3 tahun terakhir ini Namanya dia Kotor sekali Sepertinya Tapi Very happy for Kyrie Kyrie is playing Probably One of his best basketball Right now In his career Bener-bener the best backcourt lah Bener-bener the best backcourt And He is probably excited juga sih Untuk bisa balik lagi Ke Boston Katanya dia Karena dia lebih mature Dia gak akan Banyak-banyak trash talk Dengan fansnya Boston Celtics And of course Probably the hero For Dallas Mavericks Dan juga mungkin Inspirasi juga Untuk tim Dallas ini Their rookie Derek Lively men Kalau gak salah Ini dia 16 Dari 16 Di series ini Men Ceritanya dia Sangat Inspiras Inspirational banget Menurut gue Kehilangan kedua Parentsnya Apalagi mamanya Yang terakhirnya Gara-gara cancer Sekarang dia bisa Masuk ke NBA fans Sebagai rookie What a story Dia pun juga Sempet absent Karena cedera leher Lalu di game 5 Men digapnok lagi Sama si Nasri Tapi Kemudian itu Dia bisa stay in the game Luka pun After the game Sempet kayak Mau kasih piala MVP-nya men Kayak Derek Lively But Hey men Siapa yang gak happy Men for this kid This kid is just Bener-bener Menurut gue X-Factor-nya sih X-Factor-nya Yang juga mungkin Third best player Untuk Dallas Mavericks Selama playoff ini Dan Sekarang ini Sebelum final Keren sih Dallas Dallas kasih dia latihan Terus nyaman Tyson Chandler Kita tahu Tyson Chandler merupakan Bagian dari Dallas Mavericks Yang juara di tahun 2011 Dan siapa lagi Satu lagi yang menjadi bagian Dari tim juaranya Mavericks tahun 2011 Ya jelas Jason Kidd Jason Kidd Di tahun 2011 Merupakan point guard Utamanya Dallas Saat dia jadi juara Dan sekarang dia jadi Head coach-nya Balik lagi ke NBA Finals Gimana? Fans Dallas Udah jatuh cinta kah Sama Jason Kidd Men Dia harus Janganlah dapet kredit sih Even Derek Lively pun Juga kasih dia kredit Bilang Gila ya Dia tuh dapet kritikan Banget katanya Tapi Sekarang ini dia bilang Bahwa Jason Kidd Probably one of his best Coaches ever He's just doing An amazing job Pakal guys Sebelum season ya Kalau dipikir-pikir Kayaknya Jason Kidd Sama Joe Mazzola Itu mungkin Di poll Para fans tuh Siapa dulu nih Akan dipecat Tapi ternyata Dua-duanya bisa deliver Dan masuk ke NBA Finals Yang gila juga sih Ceritanya PJ Washington Dan juga Daniel Gafford Anjir men Dari tim yang gak jelas Men Yang tim yang mungkin Tanking Yaitu Washington Wizards Dan juga Child Hornets Eh gila mereka Sekarang mau masuk NBA Finals Men Kurang hoki Apa Dua pemain ini Tapi memang Like I said Di preview Sama Reinhardt Waktu NBA Playoff preview Memang trade itu Dampaknya luar biasa banget sih Untuk si Dallas Mavericks Itu Dua pemain ini Masuk bener-bener Bisa menutup Kelemahannya Dallas Yaitu Toughness Grittiness Rebounce Defense 3 point shot Jadi Bener-bener Dua pemain ini Bawa berkah lah Untuk Dallas Mavericks Kata Tyler Hero You really made it out The mud Ngakak sih itu Pas lagi live-nya Si PJ Washington Tapi NBA Finals Akan mulai Hari Jumat pagi guys Di Jakarta Gue rencananya sih Kamis siang ini Akan ketemu dengan Adi My boy Untuk bikin NBA Finals Preview Untuk seru-seruan aja sih Sama Adi Semoga aja gue dapet tempat ya sih Di Kebon Jeruk Gue gak tau Kebon Jeruk Kalau ada yang bisa Kasih rekomendasi tempat kopi Yang gak terlalu rame Terus bisa bikin video Let me know guys In the comment section Ya Gue juga udah gak sabar sih Pengen live chat juga Dengan kalian Hari Jumat sih Harusnya plan gue live chat sih Untuk game 1 So Hope to see everybody On the live chat Gue lupa Hari Jumat tuh ada apa lagi Mungkin ada final ISG kali Mungkin bisa lanjut kali ya Tapi hope to see everybody On the live chat Dan itu adalah Untuk pembahasan NBA Sekarang kita akan pindah ke IBL Shocking news From Satria Muda Man Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba SM release Jared Shaw Gimana gue Gak shock Karena SM lagi menang Jared Shaw juga mainnya Lagi bagus-bagus ya Sebelum di release Sekarang ini SM lagi 4 game winning streak Setelah juga mereka mendatangkan Seorang Reinaldo Garcia Zabora Dan di game Di 4 game winning streak ini Jared Shaw semua Yang menjadi top scorernya guys Last game Lawan Borneo Statsnya Jared Adalah 28 poin 9 rebounds Dan juga 2 steals Di 4 game terakhir ini Averagenya 22 poin per game Dan juga 11,2 rebounds Game Gue juga baru saja Sabtu kemarin Hangout sama dia Makan malam juga Gue bener-bener gak ada feeling sih Kalau dia akan diganti Jujur Gue juga belum bisa Untuk announce Siapa penggantinya Gue cukup yakin lah Semua dari kalian Pasti udah banyak banget Yang tau Tadi gue liat di postingannya Halo Basket Gue udah banyak banget Yang bocorin Tapi gue Gak bisa bocorin disini Karena gue Akan menghormati SM Sebagai tim Untuk mereka aja Yang announce Pemain barunya Jadi gue mohon Kepada kalian semua Juga jangan tulis Nama penggantinya Karena kalau kalian tulis Nama penggantinya Gue akan delete Si komentarnya This is Kita Ini gue lakukan Untuk kita tetap Respect kepada Searchway muda Agar mereka lah Yang akan announce Pertama pemain barunya But yeah Thank you so much For the cooperation guys And Tapi kalau Kalian tanya ke gue juga Alasannya apa sih Kok Jared Bisa tiba-tiba Dirilis sama SM Gue cuma kepikiran Dua hal Gue cuma kepikiran Dua hal Dan ini adalah Pikiran gue guys Hanya pikiran gue guys Bukan Pikirannya Coach Jobel Bukan pikirannya Manajemen SM Karena Yang tau hal pastinya Alasannya apa Pasti mereka sih Oke Di pikiran gue yang pertama Of course adalah Ngomongin tentang defense Dan juga rim protection Joshua Walaupun dia 7 footer Tapi memang Average blocknya itu Rendah sekali Blocknya hanya 0.5 blocks Per game season ini Jadi Mungkin ini Menjadi concern Utama juga Untuk SM Nanti masuk ke Babak IBL playoff IBL playoff itu Akan mulai First week No Second week Second week of July Akan mulai Dan kita Dan kalian tau lah Kalian tau semua Kalau playoff dan final Nanti pasti Yang menang itu Yang defensenya Biasanya lebih bagus Karena defense Win championship Jadi defense itu Jadi defensenya Jared Mungkin bisa jadi Alasan kenapa Dia diganti oleh Satria muda Yang kedua Season IBL Itu sampai finals Sampai selesai finals Game ketiga finals Karena IBL playoff itu Akan best of three Semuanya Ini akan selesai Dua bulan persis Jadi game terakhir itu Game tiga IBL finals Itu akan ada Di tanggal 3 Agustus Seinget gue Jadi SM Juga mungkin udah Gambaran Saingannya kan Pasti Plita Jaya Dewa United Prawira KBS Mereka pasti udah tau nih Kita harus improve Dimana Kita harus Bagusin sisi mana Untuk bisa compete Dengan tim-tim ini Masuk ke IBL finals Dan juga menjadi juara Jadi mungkin Sekarang ini Mereka berpikir Oh kita harus ambil Yang mungkin Emang pemain agak mahal Harganya Karena hanya sisa Dua bulan lagi aja Jadi mungkin Mereka bisa mikir Oh pemain mahal Tapi memang pemain mahal Itu gak ngejamin Akan menang sih Gak auto win juga sih Karena Kemistrinya pun Harus dibentuk lagi Apalagi sekarang udah Masuk ke Mungkin 6 game 5 game terakhir Untuk tim-tim IBL Jadi akan mempet banget sih Persiapannya sih Untuk para pemain import baru ini Tapi Dengan pemain yang lebih mahal Biasanya gak bohong sih Kualitasnya sih Kualitasnya gak bohong Dan of course Bisa naikin juga Chance Lu Untuk menang Ataupun menjadi juara But This is a very interesting move sih Apalagi Kita tau Reinaldo juga makin gel Dengan timnya Gue mikir Kayaknya Reinaldo sama Jared Keren juga sih Mene gitu kan Dua-duanya Kelas sih Tapi dengan The Panther ini B1 Gak bohong ya Kualitas B1 Main lawan Borneo Kualitasnya dia 14 asis So you know He will make His team it better And he wants Everyone to be involved On the offensive end And Abraham Abraham pun juga lagi jago banget sih Kenalnya ini Moodnya udah bagus banget Ya Kemain dia 25 poin 10 dari 14 Nembaknya lawan Borneo Pemain lokal Tapi rasa pemain Heritage Ya sih Ibrahim So Gue Jujur gue kira SM ini udah Fix Udah set gitu Udah set dengan komposisi ini Tapi ternyata gue salah total ya Guys Gue salah total Nanti kita lihat lah ya Kalau memang Setau gue Kok gue yang denger Denger ya Gue denger-denger Katanya sih penggantinya Jared Harusnya Ada chance untuk bisa main Minggu ini Bersama SM Jadi kita tunggu aja Tapi Ya kalau lu lihat Sekarang gambarannya Berarti you got Reinaldo You got Braham You got Mike Henry And you got A new big man SM pastinya semakin galak sih Menurut gue sih I think Defense-nya akan semakin bagus Dan juga akan bisa Merubah peta kekuatan Di IBL sih Tapi Man Semifinal IBL Semifinal IBL Gonna be crazy Bro Gak akan bisa ketebak sih Siapa yang akan masuk ke IBL final sih Sekarang ini Apalagi lu juga baru bisa lihat Kemain Prawira aja Juga bisa ngelain PJ Walaupun gak ada KJ Tapi menurut gue Harus tetap respect Dengan hasil itu Dan juga main Prawira Baru dengan lain Dewa United So Kita gak bisa tebak guys Siapa yang akan masuk ke final IBL tahun ini Tapi sayangnya Gue nanti gak akan bisa ngeliput Semifinal sih Gue semifinal Final udah gak bisa ngeliput Gue hanya bisa ngeliputnya Playoff itu Pas first round aja Tapi semoga nanti Pas gue Di Paris Gue akan pergi ke Olympic Sama bokap gue Semoga wifi kenceng sih Jadi at least gue Bisa live chat Nanti ini disana But For you guys Enjoy the ride man Dua bulan terakhir Untuk season IBL 2024 This is gonna be A very interesting Finish nantinya Untuk IBL season Mungkin menurut gue Mungkin akan menjadi Playoff terseru Sepanjang masa Dalam sejarahnya IBL menurut gue sih Karena With all this Imports All the local players All the heritage players Ini akan sangat Kompetitif banget sih Jadi Menurut gue Jangan sampe Kalian ketinggalan Untuk dua bulan terakhir ini Di IBL It's gonna be a fun ride guys It's gonna be fun ride I'm very excited about it So Yeah man Just wanna say Thank you sih For Jerry Shaw Menurut gue Jerry Shaw itu orangnya Juga seru banget Gue yakin juga banyak banget SM Fanatics Yang kaget banget sih Kalo hari ini Jerry Shaw diganti So Yeah man That's my boy So Besok gue juga akan nanya sih Mungkin reaksinya Brandon Tomorrow gue Akan ke practice-nya Prawira Siang-siang Karena gue gak ke game-nya Dewalan Prawira Jadi besok gue akan coba Untuk made up Bikin konten Yang mereka dilatihan I'm I'm ready to get troll I'm ready to get troll By anybody Tomorrow I think Maybe juga Coach Dave akan nge-troll gue You never know Ditunggu aja nanti kontennya Semoga besok sore Gue abis balik dari Bandung Gue sempet untuk edit lu sih Sebentar Karena as you guys know Gue harus nyetir ke Bintaro Dari Jakarta Selatan ke Bintaro Itu sangat jauh Coba kita liat ya Coba gue penasaran juga Anjir lagi bikin time out Malah gue penasaran Pengen liat Ke lapangannya Besok berapa jam Biar gue Ini kan jam segini nih Jam segini Jadi gue punya gambaran nih Jam segini Satu jam Delapan menit Oke So Besok mainnya jam lapan So We probably gotta leave At 6.30 I think kalo 6.30 I still have time sih Untuk ngedit sih Karena ngeditnya kan Gak akan terlalu susah banget tuh Jadi tunggu deh besok So itulah kelas time out hari ini I really appreciate everybody For joining me tonight I really appreciate everybody For always supporting time out Jangan lupa guys Untuk like Jangan lupa untuk komen Gue tunggu sih komentar kalian sih Menurut kalian FM Dengan ganti pemain asing Akan makin bagus Atau enggak Kalian bisa tulis langsung Di comment section Dan bagi yang sedih juga Jared Show Pinda Kalian juga bisa tulis Di comment section Gue tunggu semua komentar kalian Appreciate everybody Thank you guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys again